Intro Salam, hari ini kita akan melakukan praktikum fotosintesis Tujuan dari praktikum fotosintesis ini Pertama, kita akan mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap proses fotosintesis tumbuhan air siderilla verticillata Yang kedua, mengetahui pengaruh temperatur terhadap fotosintesis tumbuhan air siderilla verticillata Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum fotosintesis ini Alat yang digunakan pada praktikum ini Pertama, bikir gelas Kedua, corong kaca Ketiga, tabung reaksi Keempat, kawat berbentuk S Yang kelima, stopwatch Tapi pada praktikum ini saya menggunakan HP Berikut ember Ember ini digunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang akan digunakan Lalu, kemudian Bahan Bahan pada praktikum ini Pertama, air hangat Kedua, air biasa Lalu Yang ketiga, air li Serta tumbuhan Siderilla verticillata Yang berikut Prosedur kerja Pertama, tuangkan air Kedalam Bikir gelas Lalu Ambil corong Isi tumbuhan Hidrilla verticillata Kedalam corong Dan Isi kedalam Bikir gelas Yang berisi air Lalu Sanggal Dengan Menggunakan Keempat Kawat Yang berbentuk S Agar corongnya Tidak Terjatuh Dalam dasar Bikir gelas Lalu Kemudian Isi tabung reaksi Dengan Air Masukkan Masukkan Pada Kedalam corong Kemudian Lakukan Juga Hal yang sama Pada Air Hangat Dan Air dingin Setelah itu Letakkan Ketiga Bikir gelas Ini Pada Ruangan Yang Tidak Terkena Matahari Secara Lanjut Kemudian Letakkan Ketiga Bikir gelas Lainnya Di luar Ruangan Yang Terkena Sinar Matahari Secara Langsung Kemudian Hitung Banyaknya Gelembung Yang Dihasilkan Pada Menit Kelima Menit Ke Sepuluh Dan Menit Ke Lima Bela Pada Setiap Tabung Reaksi Dari Setiap Perlakuan Setelah Itu Catat Hasil Pengamatannya In Setiap Setiap Do Setiap Setiap Terima kasih telah menonton!